Intro Memasuki tahun ajaran baru, jadwal penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA akan dilaksanakan secara serentak di Bekali secara online pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni tahun 2024. Penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bengkalis untuk tingkat SMA akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 24 Juni 2024. Salah satunya SMA Negeri 1 Bengkalis sudah mulai melakukan persiapan untuk menerima peserta didik baru. Nantinya PPDB tahun 2024 akan dilakukan secara online sehingga peserta tidak perlu datang ke sekolah untuk mendaftarkan diri dimana administrasi persyaratan akan di-upload pada aplikasi yang sudah disiapkan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis Nurahadi menjelaskan untuk SMA Negeri 1 Bengkalis wilayah zonasi mencakup kelurahan kota Bengkalis, kelurahan Rimbas, Kampung, dan Desa Wonosari. Dirinya berharap calon siswa dapat cermat memilih jalur pendaftaran agar peluang lulus lebih besar. Kalau kita zonasinya bukan SMP, wilayah kependudukan. Mereka lalu wilayah kelurahan kota, Wonosari, Rimbas. Cuman wilayah kotanya sekarang tidak berbagi dengan SMA 3. SMA 3 itu memang wilayahnya pun di wilayah konsolta. Kalau dia memang anak itu walaupun berprestasi, tetapi dia di wilayah zonasi sini sebaiknya tetap ambil zonasi. Karena prioritas tetap di zonasi. Kalau prestasi nanti dia bisa berlawan dari luar, Boleh jadi orang yang dari luar itu angkanya lebih tinggi. Karena kuota zonasi lebih besar. Dan kemungkinan besar mereka tidak bisa ditolak. Dirinya menambahkan BPDB tahun 2024 ini dilaksanakan seperti tahun sebelumnya dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sementara hasil tes nantinya dapat dilihat dan dipantau langsung oleh calon siswa SMA melalui aplikasi yang disediakan. Radia Adiansyah, Bengkalis, Melaporkan.